Halo semuanya, selamat datang di channel Mada IP Di video kali ini aku mau membuat salat buah madu Yang madunya ini didapatkan langsung dari hutan timur atau buah Nusa Tenggara Timur Mau tau gimana cara bikinnya? Tonton terus ya Nah jadi ini kita mau bikin salat buah Bahan-bahannya sudah disiapkan dulu Dan buah-buahnya ini yang emang anak-anak suka ya Jadi pengennya sih ada buah naga gitu Tapi karena dia nggak suka jadinya pakai yang dia suka aja Ada buah apa aja nih nak? Buah apel, buah anggur, dan buah melon Terus suka juga sama ini puding Pudingnya rasa mangga Selanjutnya ini ada keju Terus ini ada madu Madunya ini dari ayah ya nak? Dari atam buah Iya dan cimorinya Cimorinya itu yogurt drinknya Jadi cair gitu Yang mixed fruit Bukut-bukut buah Campur-campur buah gitu lah ya Yang cocok buat dibikin salat Nah terus yang ini Mayonnaise sama susu kental manis Nah udah yuk Oh iya gajunya udah yuk tadi ya Nah terus Sekarang ayo kita buat nak Yuk kita buat dulu Nah ini kita juga udah nyapin tempat kecil gini Wadah-wadah kecil gini Nah pertama kita mau buat sausnya dulu Nah ini saus ini kayaknya yang paling penting ya Karena ini berpengaruh sama Rasanya Rasanya salat itu sendiri Nah pertama kita akan mencampurkan Mayonnaise Nah secukupnya aja ya Selanjutnya dimasukkan yogurt Ini pakeknya Cimori yang kayak gini Yang cair Soalnya yang squizy itu katanya Lagi apa ya Lagi Lagi gak produksi gitu Lagi Terus susu kental manis Satu kongkus Terus ini nih Ini yang bikin rasanya beda Karena ini Madunya itu dari Oleh-oleh dari Suwangi Waktu tugas di Atambuan Nusa Tenggara Timur Jadinya aku pengen ngasih sedikit Ini dia rasanya Beda dan khas Satu sendok makan aja Oke kita campur Gimana ya Yogurt Ini kuahnya Nah ini sausnya udah siap Sekarang kita tinggal nyusun Apa ini itu Buah-buahnya Di dalam Mangkok-mangkok kecil Ternyata kayak gini teksturnya Tepat kental gitu loh Kita siapkan Ini mangkok-mangkok Ya Buah-buahnya Dimasukkan Minut terus buah apa ini nak buah ini buah mewah habis itu Aduh, jauh tuh Dima'am Dima'am selanjutnya kalau sudah sudah siap semuanya kita silam pakai buah yang tadi udah kita bikin ini dituangkan sampai buah-buahnya itu pada tenggelam gampang banget ya nak kita ditotok ya sih nah kalau semuanya sudah terisi penuh selanjutnya kita akan menaburkan keju parut di atasnya aduh ada tumpah-tumpah kita tambahin sampai benar-benar terbukup di tebel ya selanjutnya selanjutnya kita bikin hiasan di atasnya aku hiasannya pakai anglur terus dibuat kayak bunga gitu aja selamat menikmati 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 nah udah jadi ini bisa ditutup ditutup bisa gak ya ini saking pandel penuh sekali nah ini udah lanjutnya kita tutup udah jadi ini bisa langsung dimasukkan di freezer biar sampai membeku baru kita nikmati sudah masuk sudah masuk ke dalam kontak kita tunggu paling enggak ya berapa jam ya 6 jaman ya sorry belum 6 jam sih tapi ini udah membeku dan mbak Nana udah gak sabar ya kanan that's not bad hehehe hehehe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati